Gali... Gimana Rian? Apa kabar? Oh lagi mau bikin aku cemburu ceritanya ya. Ya kalau aku kan udah move on. Emang aku gak move on? Perasaan banyakan aku pacarnya. Ayo, ayo. Siapa? Sama siapa Gali jadinya? Kamu bilang kamu move on, emang aku gak move on. Berarti kamu yang gak move on. Kalau orang yang ngomong itu biasanya orangnya yang gak move on. Enggak juga begitu. Kenapa ada kata-kata itu? Biasa aja kan. Maksudnya aku udah mau kenalin dulu. Oh iya loh. Aku cakap. Oh iya. Aku tuh gak liat mereka ngobrol, aku tuh liat banget ini Allah. Gak dari jauh gurilap-gurilap loh gitu loh. Masya Allah. Ini luar biasa periasanya. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Kamu bisa aja deh. Masya Allah. Tanggepannya ngeliat mereka berdua gimana? Iya seneng aja. Maksudnya seneng liat Gali udah beberapa kali pacaran gitu. Iya bagus tuh. Karena kan tipe orang yang susah. Kalau udah satu tuh satu gitu. Walaupun sekarang dia pasti mencoba untuk pacaran gitu kan. Tapi aku doain sih yang terbaik. Terima kasih. Iya kan mudah-mudahan jadi iya. Tapi sebenernya kalau waktu dulu itu Barbi sama Gali tuh beneran sempet putus beneran apa gimana sih? Hubungannya maksudnya apakah settingan apa bener gitu maksudnya kan? Settingan apa gimana sih? Itu settingan atau bener sih kak? Enggak gak settingan. Sama Mas Gali. Enggak gak settingan. Settingan apa semua dirasa, apa hubungan? Enggak maksudnya kita tuh dua settingan apa enggak? Aku sama dia. Oh beneran lah kan per tahun gitu. Iya iya. Mereka memang tidak pernah settingan sama sekali. Terlepas apapun itu. 4 tahun. Dari asumsi, opini masing-masing. Cuman yang pasti sudah tidak bersama lagi. Dan kali ini dipertemukan untuk pertama kalinya Refty dan juga Barbi Gumalsari. Iya. Karya sama Gali Ngancar. Iya. Kalau Refty ada Mbak Barbie kok tadi mukanya jadi kayak gak enak kenapa ya? Aduh aduh kenapa mukanya. Gak apa-apa kan kita ketemuin gitu ya? Gak apa-apa ya? Gak apa-apa dong. Alhamdulillah memang pagi-pagi ambiar itu untuk mempertemukan, untuk memperhatikan siwat tulang. Iya bener. Terima kasih loh aku. Terima kasih. Udah datang kesini diundang. Kasih hujangan dong. Kan Refty juga masih muda ya. Sesama perempuan lah ya. Ini apalagi dia sekarang menjadi hubungan sama mantan kamu. Padahal ada petua atau hujangan yang kamu mau bilang sama, mau kamu sampaikan sama Refty. Oke petuanya adalah semoga jadi pasangan yang langgeng, saling mengerti. Makasih. Cipat masing-masing. Makasih. Dan pastinya harus rajin kerja. Oke biar sukses. Gak gitu sih mandangnya kayak masih ada rasa gitu mandangnya. Ya emang dia masih bayang sama aku. Gak masih rasa. 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 Gak masih rasa.